Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Nasikin MPD Selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Indonesia Dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan Kelas PAI 4D Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa berkumpul di kelas PAI 4D ini Dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun Marilah kita buka diskusi pada siang hari ini Dengan membaca bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik, perkenalkan nama saya Subita Yanti Dengan NIM 2103016154 Dan rekan saya yaitu Biron Najwa Royan Dengan NIM 2103016116 Baik, disini saya akan membawakan sebuah materi Dengan judul Perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia Nah, untuk ceritanya mari kita saksikan bersama Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai corak perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia Nah, yang pertama yaitu ada corak kesultanan Islam di Sumatera Yang kedua ada corak kesultanan Islam di Jawa Dan yang ketiga ada corak kesultanan Islam di Sulawesi Yang keempat ada corak kesultanan Islam di Nusa Tenggara Yang kelima ada corak kesultanan Islam di Maluku Dan yang terakhir yaitu corak kesultanan Islam di Kalimantan Untuk pembahasanya, yuk kita simak Bahwa banyak kesultanan Islam di Indonesia Yang pertama itu corak kesultanan Islam di Pulau Sumatera Yang pertama, kesultanan Perak Kesultanan Perak berdiri pada tahun 840 Masjid Dan berakhir pada tahun 1292 Masjid Sultan pertama di kesultanan Perak yaitu Syed Abdul Aziz Kesultanan Perak yang dikenal dengan kayaan hasil alamnya Dikenal sebagai daerah penghasil kayu perak Yang kedua, kesultanan Samudra Pasir Kesultanan ini didirikan pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masjid Lebih tepatnya tahun 1261-1297 Masjid Pendiri kesultanan Samudra Pasir ialah Sultan Malik As-Saleh Yang segaligus sebagai raja pertama dari kesultanan Samudra Pasir Pada masa jayanya, Samudra Pasir merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu Sebagai bandar perdagangan yang besar Selanjutnya, Kesultanan Aceh Darussalam Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejadiannya Di masa Sultan Iskandar Muda Memasuki para kedua abad ke-18 Masjid Pendiri sekaligus penguasa pertama kesultanan Aceh Adalah Sultan Ali Muwezah Yang dinobatkan pada tanggal 8 September 1507 Masjid Pada akhir abad ke-18 Masjid Wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya Dilapas oleh Inggris Kesultanan berikutnya yaitu Kesultanan Malaka Perdagangan di Malaka sangat tergantung pada rempah-rempah Maka hubungan antara Malaka dan Jawa itu sangatlah strategis Sejak Kesultanan Malaka berkuasa Jalur perdagangan internasional yang meralui Selat Malaka semakin ramai Akibat strategisnya lokasi tersebut Pada tahun 1511 Masjid Armada Perang Bangsa Portugis Dengan mudah mengalahkan pertahanan Malaka Itu membuat Kesultanan Malaka menjadi beruntuh Nah yang berikutnya Kesultanan Dili Kesultanan Dili adalah Kesultanan Melayu Yang diberikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Dili Pada tahun 1861 Kesultanan Dili secara resmi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh Pada masa ini Kesultanan Dili berkembang pesat Peninggalan Kesultanan Dili juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada saat itu Misalnya Istana Maimun dan Masjid Raya Medan Nah selanjutnya Kesultanan Palembang Darussalam Kesultanan Palembang sejak awal berdirinya telah terbentuk suatu pemisahan antara wilayah kota Dengan wilayah di luar ikhkota yang dikenal dengan wilayah puluhan Berdirinya Kesultanan Palembang diawali dengan peristiwa perubatan kekuasaan di Jumak pada tahun 1556 Ki Gede Ingsura pengikut setiap Pangeran Arif Nasa yang tewas dalam perubatan kekuasaan yang kemudian dimenangkan oleh Pangeran Hadiwijaya Sultan Pajang Kesultanan Jumak sudah dipasai oleh Pajang Maka Ki Gede Ingsura menganggap Palembang secara otomatis kemudian menjadi wilayah merdeka Nah yang berikutnya corak Kesultanan Islam di Kelaujaya Ada lima Kesultanan di Tanah Jawa Yang pertama Kesultanan Jumak Taden Patah menjadi Raja pertama Kesultanan Jumak Beliau adalah putra dari Brawijaya dan Putri Cina Kesultanan Jumak berdiri pada tahun 1475 Dan Masjid Agung menjadi peninggalan Kesultanan Jumak Nah yang kedua Kesultanan Pajang Kesultanan Pajang pernah dipimpin oleh Sultan Trenggono Sunan Prawoto, Joko Tingkir, dan Pangeran Benawo Nah Pangeran Benawo tersebut mempunyai nasab dengan pendiri Jamiyatu Najatul Ulama yaitu Kiai Haji Hashim Ashari Yang ketiga Kesultanan Mahataram Kiagung Pemanahan mendirikan keraton pada tahun 1578 Kemudian dikati putranya yaitu Senopati Ingkaraga setelah bapaknya bapak Pada masa ini Mataram bertambah luas Penanggalan Jawa dibuat pada masa Sultan Agung Yaitu pecahan dari Mataram karena adanya penyerangan terhadap Surabaya Yang berikutnya Kesultanan Cirebon Kesultanan Cirebon berdiri pada abad 15 dan 16 Abad ke-15 dan ke-16 Dan dibawah kekuasaan Kesultanan Jumak Kesultanan Cirebon berdiri pada masa Raden Syarif Didetullah Pada abad ke-17 mengalami keunduran Pada tahun 1000 Lebih tepatnya pada tahun 1906 dan 1926 Kekuasaan Kesultanan Cirebon secara resmi dihabiskan Yang terakhir di kawasan Pulau Sebuah Kesultanan Banten Sebagai bandar dagang di Pesir Utawa, Jawa bagian barat Banten diperkirakan muncul pada masa Kesultanan Sunda Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirta Yesa mencapai puncaknya Akibat konflik yang berkepanjangan Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC Dalam meredam beberapa perlawan rakyatnya Kesultanan Banten resmi dihabiskan Pada tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris Kita lanjut ke Kesultanan Islam di Nusa Tenggara Ada dua yaitu Kesultanan Lombok dan Sumbawa Serta Kesultanan Dina Yang pertama Kesultanan Lombok dan Sumbawa Di Lombok Islam sudah tersebar ke penjuru wilayah Sehingga seluruh Lombok memaluk agama Islam dari Lombok Dari Lombok, konon Sunan Perapen meneruskan dakwahnya ke Sumbawa Pusat Kesultanan Lombok terutama dipusatkan di Selaparang Di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan Dan memegang hegemoni di seluruh wilayah Lombok Yang kedua Kesultanan Bima Bima merupakan pusat pemerintahan atau Kesultanan Islam Yang menonjol di Nusa Tenggara dengan Raja Pertama Yang masuk Islam yaitu Rumatama Batau Wadah Yang bergerak Sultan Bima I atau Sultan Abdul Kahir Sejak itu hubungan rat Kesultanan Bima dengan Kesultanan Dua Menjadi rat D. Corak Kesultanan Islam di Sulawesi Nah sebenarnya corak Kesultanan Islam di Sulawesi Itu ada banyak ya teman-teman Ada Kesultanan Guatalo, Kesultanan Wajo, Kesultanan Sopeng, Kesultanan Bunde Nah tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada tiga Nah yang pertama ada Kesultanan Guatalo Tommy Pires yaitu seorang peneliti Pada tahun 1512 sampai 1515 Menceritakan ada sebuah Kesultanan di Sulawesi Yang belum resmi memeluk agama Islam Nah ternyata Kesultanan tersebut yaitu Kesultanan Guatalo ini Nah karena secara resmi Kedua Raja dari Guat dan Talo itu memeluk Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi Nah sejak Kesultanan Guat resmi merupakan Kesultanan yang bergerak Islam Guat itu meluaskan wilayah politiknya Agar Kesultanan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaan Kesultanan Guatalo Nah selanjutnya yang kedua ada Kesultanan Bune Semasa Kesultanan Guatalo belum menjadi Kesultanan yang beragama Islam Perselisihan dengan Kesultanan-Kesultanan lainnya sering terjadi Antara lain dengan Bune, Sopeng, dan Waju Nah persekutuan tiga Kesultanan tersebut yang dinamakan Talumpoco Merupakan masa perdamaian antara ketiga Kesultanan itu Meski pihak Kesultanan Guatalo tetap berusaha meluaskan kekuasaannya Lebih-lebih setelah secara resmi Kesultanan Guatalo ini sebagai Kesultanan Islam Yaitu pada tahun 1605 Masehi Nah yang ketiga ada Kesultanan Waju Sejarah awal Kesultanan Waju dikatakan masih gelap ya teman-teman Nah karena terdapat beberapa versi yang menceritakan munculnya nama Waju ini Nah diantara cerita ada yang menghubungkan dengan pendirian kampung Waju Oleh tiga orang anak raja dari keturunan dewa Yang mendirikan kampung itu Yang menjadi raja-raja dari ketiga bagian bangsa Waju Nah Waju ini pernah ditaklukkan Kesultanan Guatalo dalam upaya memperluas Islam E yaitu ada corak Kesultanan Islam di Maluku Nah yang pertama yaitu ada Kesultanan Ternate Nah hikayat Ternate itu menyebutkan bahwa turunan raja-raja Maluku Ternate, Tidure, Jailolo, dan Bacan adalah Jafar Sodik dari Arab Demikian pula diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Marhum di Ternate Datang seorang alim dari Jawa yang bernama Maulana Hussein Yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis Arab Sehingga raja, keluarga raja, dan masyarakatnya itu membuat tertarik seperti itu Nah di bawah pimpinan Sultan Ba'abuwah Kesultanan Ternate ini mencapai puncak kejayaannya Oke yang kedua ada Kesultanan Tiduri Pada tahun 1553 Sultan Khairun mengadakan konsolidasi dengan perdana-perdana dari itu Sehingga timbulah peperangan Peperangan yang sedemikian dahsyatnya mendorong Portugis untuk berunding Dan dengan dalih tipu daya Portugis ini berhasil membuat Apa? Membuat Itu Tipu daya Sehingga dia itu Berhasil membunuh Sultan Khairun Pada tahun 1570 Masahi Nah setelah itu digantikan putranya yang bernama Sultan Ba'abuwah Untuk meneruskan pemimpin peperangan melawan orang-orang Portugis F Corak Kesultanan Islam di Pulau Kalimantan Nah yang pertama yaitu ada Kesultanan Banjar Atau yang disebut dengan Kesultanan Banjar Masin Nah Kesultanan Banjar terdapat di daerah Kalimantan Selatan Yang muncul sejak kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Nah pada waktu menghadapi peperangan dahak Raden Samudera meminta bantuan kepada Kesultanan Demak Sehingga mendapat kemenangan Dan sejak saat itulah Raden Samudera ini memeluk agama Islam Dengan gelar Sultan Suryanullah Nah sejak pemerintahan Sultan Suryanullah Kesultanan Banjar ini meluaskan kekuasaannya Nah setelah Sultan Suryanullah ini bafat digantikan oleh putranya Yang bernama Sultan Rahmatullah Yang masih mengirimkan upeti ke Demak Yang pada waktu itu Demak ini Kesultanan Demak ini sudah menjadi Kesultanan Pajang Selanjutnya yang kedua ada Kesultanan Kutai Nah di Kalimantan Di Kalimantan Timur tepatnya itu Terutama di Kutai pada masa Islamisasi Tidak menghadapi kondisi politik perpecahan keluarga Raja-Rajanya Nah Kesultanan Kutai bercorak Hindu Diceritakan dalam hikayat Kutai Selalu mengadakan hubungan dengan Kesultanan Majapahit Nah konon pada masa pemerintahan Raja Mahkota Datanglah dua orang mubalik Islam Yaitu Datuk Ribandang dan Tunggang Parangan Setelah mengislamkan Makassar Selanjutnya ada faktor kejayaan Kesultanan Islam di Indonesia Nah salah satu faktor yang menjadikan Kesultanan Islam di Indonesia itu Semakin berjaya Ialah dipengaruhi oleh adanya jalur lalu lintas perdagangan laut Nusantara Nah banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia Seperti Arab, Persia, India hingga Tiongkok Masuk ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam Nah faktor yang mempengaruhi kejayaan Kesultanan Islam di Indonesia Yaitu para pedagang dan ulama yang menyebarkan Islam Menggunakan cara-cara damai, kreatif, menarik dan sederhana Seperti Wali Songo yang menyebarkan Islam dengan menggunakan unsur wayang, tembang, dan gamelan Faktor lain yang mempengaruhi kejayaan Kesultanan Islam di Indonesia Ialah Islam masuk ke Indonesia itu bertepatan dengan masa-masa akhir kejayaan Kerajaan Hindu Buddha Dimana kerajaan Hindu paling besar kala itu yaitu Kerajaan Majapahit Yang terakhir ada faktor kemunduran Kesultanan Islam di Indonesia Nah Kesultanan Islam di Indonesia itu mengalami puncak kejayaan itu pada kurun waktu abet ke-14 sampai ke-17 masahi Namun memasuki abet yang ke-17 ini Peradaban Islam di Indonesia itu mengalami kemunduran Nah hal tersebut tidaklah terlepas dari kedatangan bangsa-bangsa barat Seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris yang datang ke Indonesia Nah faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Kesultanan Islam di Indonesia adalah Adanya konflik internal di dalam Kesultanan itu sendiri Seperti Perang Saudara, lepasnya wilayah kekuasaan, politik adu domba dari bangsa barat Kalah bertempur dengan bangsa barat Serta kalah bersaing dalam perdagangan dengan bangsa barat Nah dengan demikian faktor kemunduran Kesultanan-Kesultanan Islam di Indonesia tidak terlepas dari konflik internal dan eksternal Yang membuatnya harus runtuh dan tidak dapat mempertahankan kekuasaannya Sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada kesalahan Kami minta maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!